Bagaimana caranya menghindari show, tampil Jadi tidak sepantasnya bagi kita menampilkan ibadah Kenapa? Karena penting ini di era sosmed, di era sosial media Itu biasanya ibadah sudah sembunyi-sembunyi Tapi kemudian show ditampilkan, dipamerkan Lewat sosial media Alhamdulillah bisa rutin sholat tahajud misalnya kan Seolah-olah informasinya adalah biasa Tetapi ini nyonsewu membuat keikhlasan kita berkurang Karena kita kemudian show disitu Apalagi kalau ada yang komen, itu kemudian membuat kita bangga Keluarganya solih-solih semua ya Ibadah, wisata hajud Dijawab Alhamdulillah sudah rutin ini 3 tahun Masya Allah Tambah berat lagi boton Tambah berat lagi untuk kemudian kita bisa ikhlas Karena kemudian kita tadi ditampilkan di sosial media Maka bagaimanapun caranya ketika kita ibadah Hindari show, hindari tampil Ibadah tersebut dihindari untuk ditampilkan di halayak Umum karena disana ada banyak fitnah Maksudnya fitnah disini ada banyak godaan Seperti tadi pujian Kemudian juga Membuat kita bangga dengan ibadah yang kita Kerjakan Apalagi di bulan Ramadan Saat orang-orang di bulan Ramadan ini Fokus untuk beribadah kepada Allah SWT Kemudian kita pada saat ibadah Berusaha untuk menampilkan sholat terawihnya misalnya Meskipun kata-katanya sederhana Tetapi ini mencoreng keikhlasan kita Misalnya Alhamdulillah ini imamnya baru persiapan sholat terawih Belum pernah bolong lu Masya Allah Seolah-olah informasinya sederhana Dapat 4 rokaat Buat lagi bahkan ada yang live streaming Live streaming sholat terawih Sudah dapat 4 rokaat Bagi yang mau nitip doa silahkan komen Masya Allah Di era sosial media seperti itu kan Bagi yang mau nitip doa silahkan komen Jadi jangan lupa like-nya ya Jadi seolah-olah itu adalah sesuatu yang Biasa Tetapi itu bagi keikhlasan Itu nyunsyawu bahwa memang keikhlasan itu hubungan kita kepada Allah Yang tahu hanya Allah SWT Tetapi kita jaga Karena bisa jadi memang dari awal kita nianya sudah ikhlas Tetapi begitu pujian muncul Maka kemudian akan Mengurangi nilai Keikhlasan kita Karena kita merasa Bangga Merasa Ibadahnya sudah Wah dan seterusnya Memang di dalam agama kita ini Salah satu yang dikhawatirkan Nabi Itu adalah Pamer dalam ibadah Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian Adalah syirik kecil Nah para sahabat Para sahabat Berkata Ya Rasulullah Wa masyirkul asgar Wahai Rasulullah Noponiku syirik kecil Jawabannya nopo Riyak Dalam agama kita ini ada Riyak Yang dilarang Imam Ibnul Hajar Ala sekolah ini Ngediko Sinten mawan Yang kengriak Maka Nyunsewu Amalnya Batal Amal saat itu Saat Amal yang dipamerkan ini Kalau Riyaknya di tengah Maka Mengurangi Kesempurnaan Pahala Jadi yang batal Hanya sebagian Yang sebagian Tidak 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 batal Ini penjelasan Imam Ibnul Hajar Ala sekolah ini Kalau kita Riyak Ingin dilihat orang Ingin dibuji orang Ingin di komen orang Dan seterusnya Bapak Ibu Yang kengriak Memang dalam agama kita itu Ada perbedaan Antara Riyak Sama Hayak Kalau Riyak Itu dilarang Dan itu Dosa Maksudnya adalah Tadi Membuat pahala Membuat Pahalanya Kugur Tidak dapat pahala Dan termasuk Yang nanti Diancam Masuk neraka pertama Saya sering Sampaikan di forum kita ini Itu adalah Bukan penjudi Bukan pemabuk Tapi orang yang masuk Neraka pertama Siapa? Ahli ibadah Yang ibadahnya Riyak Masih ingat Di kitabnya Ad-Zahabi Di Al-Kabair itu Beliau Mengutip hadis Yang sohih Bahwa orang yang Pertama kali Masuk neraka itu Adalah satu Siapa dia? Ada yang tahu? Orang yang mati Di medan Perang Tetapi Dia masuk Neraka pertama Karena Ingin disebut Pahlawan Orang yang masuk Neraka kedua Siapa? Orang yang Betul Orang yang bersodakoh Beliau sering Nyimpan rekamannya Jadi apal Jadi Yang ketiga Itu adalah Orang ahli Sedekah Kenapa? Karena ingin disebut Dermawan Jadi Riyak Itu ternyata Di sini Bentuknya Bukan syrik Besar Tapi syrik Kecil Karena tidak Menyembah manusia Hanya ingin Dipuji Disanjung Disebut Dianggap Baik Tetapi kalau Hayak Hayak itu Malu Itu Termasuk Cabang Iman Jadi kalau Orang beramal Karena malu Itu tetap Berpahala Karena dia Adalah Cabang Iman Contoh Bapak Ibu Kita Biasanya Futur Futur Itu Melokro Ibadahnya Aras-arasen Tapi ketika Kita kemudian Berkumpul Dengan orang-orang Yang soleh Di komunitas Orang-orang Yang soleh Jadi rajin Ibadah Seperti orang Yang lain Maka ini Namanya Hayak Malu Yang lain Semuanya Sholat Dia ikut Sholat Yang lain Semuanya Ngaji Dia ikut Ngaji Karena dia Dari kota Yang biasa Lalu pindah Ke kota Santri Dapat Tugas Di kota Santri Semuanya Kemesjid Dia ikut Kemesjid Semuanya Kemesjid Ada pengaruh Bagi dirinya Maka ini Namanya Hayak Malu Malu itu Syukbatum Minal Iman Termasuk Cabang Iman Ini tidak Termasuk Ria Amalnya Tidak Batal Karena Semata-mata Melakukannya Malu Malu itu Adalah cabang Dari Keimanan Biasanya 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 di kampungnya Itu tidak Pernah Nutup Aurot Kemana-mana Meluju Aja Begitu Tapi Karena Diterima Di tempat Kerja Yang baru Sementara Teman kantornya Itu Semuanya Pake Jilbab Rapi Nah Akhirnya Dia Kalau Ngantor Selalu Pake Jilbab Karena Kalau Tidak Pake Jilbab Apa Malu Nah Ini cabang Dari Gai Keimanan Ini bukan Ria Ya Cabang Dari Gai Keimanan Masih Punya Rasa Malu Jadi Bedakan Antara Ria Sama Hayak Kalau Ria Itu Membatalkan Pahala Amal Soleh Tapi Kalau Hayak Itu Termasuk Cabang Gai Keimanan Beda Apa Beda Kalau Ria Itu Ingin Tampil Kalau Hayak Itu Dia Bukan Ingin Tampil Tetapi Dia Terbawa Suasana Terbawa Suasana